Kalau digunakan untuk satu orang ya 5 miliar harga vaksinnya Tapi kalau digunakan untuk 500 ribu dosis Ya mungkin cuma 10 ribu biayanya Kira-kira seperti itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat MOC, sahabat Mangsoji Channel Dimanapun teman-teman saat ini berada Ketemu dan berjumpa lagi teman-teman semua Berharap tetap sehat ya, tetap bersemangat Hari ini teman-teman saya ingin berbagi informasi Karena banyak sekali warga masyarakat teman-teman mungkin termasuk salah satunya yang bertanya-tanya Tentang vaksin Nusantara Apakah benar vaksin Nusantara itu sudah buka pendaftaran? Kemudian bedanya apa sih vaksin Nusantara dan vaksin merah putih Yang sama-sama dikembangkan di Indonesia Kemudian ada juga pertanyaan Berapa biaya kalau mau ikut vaksin Nusantara? Nah ada sebuah keterangan yang belum lama kita ambilkan dari keterangan salah satu tim penelitian dari vaksin Nusantara Beliau adalah Profesor Khero Anwar Nidom atau Prof Nidom Yang merupakan salah satu peneliti dari virus corona di dalam Profesor Nidom Foundation Nah bagaimana keterangan beliau? Semoga bisa menjawab tentang beberapa pertanyaan tadi itu Nah bagaimana keterangan selanjutnya? Ayo segera kita simak saja penjelasan dari Profesor Nidom Berikut ini Nanti akan ada pengumuman berikutnya Karena dokter Terawan sudah mengatakan bahwa belum ada atau tidak ada pendaftaran dulu Jadi artinya bahwa vaksin Nusantara ini masih menunggu kebijakan atau izin dari pemerintah Nah setelah itu baru mungkin akan diumumkan lebih lanjut Jadi itu yang bisa kita sampaikan kepada Bu Farida Kemudian apa beda dengan merah putih dan vaksin Nusantara? Kalau merah putih ini platformnya banyak macam Jadi di beberapa perguruan tinggi itu dibuat platform sendiri-sendiri Jadi ada yang vaksin inaktif Jadi seperti vaksin import yang Sinovac Ada juga vaksin yang berbasis RNA atau DNA Atau RNA yang seperti vaksin import yang dari Pfizer Jadi mereka vaksin merah putih tetapi platformnya sama dengan platform yang vaksin import Nah beda dengan vaksin Nusantara Vaksin Nusantara ini belum ada yang import Jadi seluruh dunia ini belum ada yang mengembangkan vaksin sel dendritik untuk penyakit infeksi Baru Indonesia Jadi kalau mudah-mudahan pemerintah Indonesia menyadari hal ini Jadi ini merupakan sebuah keunggulan dari negara Indonesia Untuk bisa menangani vaksin atau pandemik seluruh dunia Tetapi mungkin titik pandangnya masih berbeda Mudah-mudahan titik pandang itu segera bisa sama satu sama lain Jadi itu yang berbeda satu sama lain Kalau vaksin merah putih pasti akan mendapat izin Karena dia memang copy paste dari vaksin-vaksin import Cuma dia dikerjakan di Indonesia Kemudian yang kedua berapa biaya dari vaksin Nusantara begitu ya kira-kira Jadi artinya begini Tadi sudah disampaikan bahwa ada bahan yang masih diimport Bahan itu ada memang ada harganya Kalau digunakan satu orang maka sebesar itulah harganya Tapi kalau dibuat satu juta orang Maka harga yang dari misalkan begini Misalkan begini Harga yang kita import itu adalah 5 miliar untuk 500 ribu dosis Kalau digunakan untuk satu orang ya 5 miliar harga vaksinnya Tapi kalau digunakan untuk 500 ribu dosis Ya mungkin cuma 10 ribu biayanya Kira-kira seperti itu Jadi artinya sangat relatif Dan ini saya dengar dari beliau-beliau yang di Jakarta Rasanya sih bisa terjangkau lah untuk masyarakat Jadi nanti misalkan konsepnya adalah konsep puskesmas Setiap puskesmas bisa menangani 100 orang Maka dalam waktu 5 bulan Seluruh rakyat Indonesia bisa dilakukan vaksin Nusantara itu Ya itu tadi teman-teman semua Udah disimak ya Bagaimana keterangan dari Profesor Hayro Anwar Nidom Atau Prof Nidom Yang menjelaskan tentang apakah vaksin Nusantara sudah buka pendaftaran Atau barangkali pernyataan-pernyataan yang juga menjadi buah pertanyaan kita bersama Bedanya apa sih vaksin Nusantara dan vaksin Nusantara Ternyata berbeda gitu ya Dan juga tadi diselaskan tentang berapa biaya Atau ongkos yang harus kita bayar kalau kita ikut vaksin Nusantara Intinya adalah bahwa kita tunggu saja kebijakan dari pemerintah Karena pemerintah adalah kunci apakah vaksin Nusantara nanti bisa beredar atau tidak Kalau prosesnya sudah berjalan Tinggal pemerintah ini mau memberikan lampu hijau Restu atau malah tidak ada kabar lagi nantinya Nah kita berharap yang terbaik lah ya Itu aja teman-teman semuanya Informasi singkat tentang keterangan dari Profesor Nedong Terkait dengan vaksin Nusantara Mudah-mudahan bermanfaat Dan saya undur diri Sampai ketemu di lain kesempatan Terima kasih kebersamaannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!